Hewan ternak milik warga Panca Tengah Kabupaten Tasik Malaya mati mendadak. Dugaan sementara kematian domba itu karena serangan hewan liar. Sebanyak tujuh domba milik warga Panca Tengah Tasik Malaya mati secara misterius. Pada tubuh domba ditemukan beberapa luka di bagian belakang dan bagian leher. Kematian domba secara bersamaan membuat pemiliknya merugi. Warga Panca Tengah kini sedang khawatir atas kejadian ini. Pasalnya kandeng ternak domba jauh dari permukiman warga. Sehingga mereka tidak bisa memantau langsung hewan piharannya. Kuat dugaan penyebab matinya domba ini karena serangan anjing liar. Sama dengan kami klasin polsek, sudah melakukan penyelidikan. Informasi yang kita peroleh dari masyarakat. Memang sebelumnya juga ada beberapa kejadian. Kemudian kambing mati yang mungkin kita bisa menyimpulkan dari informasi yang ada. Bahwa diduga matinya kambing-kambing itu adalah sekompok anjing liar. Yang selama ini mungkin tinggal di hutan. Kemudian kebetulan kandang kambingnya juga memang agak jauh dari pemukiman. Sehingga pada tengah malam datang kemudian memangsa daripada kambing-kambing masyarakat. Oh, jadi ini kejadian di kebun warga ya, jauh dari pemukiman ya? Agak jauh dari pemukiman. Hingga saat ini belum ada solusi atas kematian domba milik warga. Karena anjing liar yang diduga menjadi pemicunya sulit ditemukan. Karena saat siang hari hewan liar itu masuk ke dalam hutan. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton!